Di pertandingan Liga 1 sore ini, antara Madurai United yang berhadapan dengan PSS Le Mans Sementara ini, di babak pertama, Laskar Sapekraf unggul 2-0 lewat gol dari Jajah di menit ke-34 Dan Alberto Gonjalpet di menit ke-38 Data statistik menyajikan, sebenarnya PSS Le Mans mendominasi jalannya pertandingan dengan 57% ball position Jika hasil ini bertahan hingga pelit panjang dibunyikan, Madurai United akan menempati posisi ke-4 dengan koleksi 48 poin Sedangkan PSS Le Mans akan tertahan di posisi ke-16 dengan koleksi 28 poin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya